Halo Virgo, selamat datang di Free Nimo Tarot Channel. Apa kabar Virgo? Samun Air Rising, semoga kamu sehat, semoga bahagia, semoga Tuhan yang makuasa banyak memberikan kalian kemudahan di segala sisi hidupmu ya Virgo. Virgo, ini adalah tentang September ceriamu. Nah, happy birthday bagi Virgo yang ulang tahun di September ya. Ini adalah September ceriamu. Mudah-mudahan semua yang nonton, yang tertarik menonton Free Nimo Tarot Channel ini ya. Benar-benar ceria ya, lovelies. Dan ini khusus untuk kamu karena kamu ulang tahun ya. Kebanyakan ulang tahun ini untuk para Virgo. Aku pakai tarot deck baru aku ya, The Lightseer. Pocket tarot ya, jadi ini yang ukurnya kecil banget ya. Oke ya, Virgo tetap ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat, resonate, atau cocok. Disarankan ke personar reading kalau mau lebih detail ya. Oke, semuanya para Virgo. September ceriamu. September ceriamu. Aku nggak baca kebalik ya. Ada The Moon. Sembilan tongkat. Ada The Star. Energy malam. Ada sesuatu yang kamu tunggu-tunggu ya. Justru ketika kamu mencoba melepaskan, yang ditunggu-tunggu itu datang. Tuh. Energy happiness. The Sun. Ya, oke. Ada yang ditunggu-tunggu ya. Dan justru ketika kamu kayak berseras kepada Tuhan, dan kamu kayak udah tidak terlalu berharap lagi pada sesuatu itu. Justru kamu dapatkan bahagiamu. Bisa saja delapan piala ini kamu melepaskan suatu pengharapan. Melepaskan suatu hal yang dulu kamu ingin banget meraihnya. Atau mempertahankan sesuatu yang memang ingin kamu pertahankan. Nah, disini sih sepertinya untuk para Virgo ya. Kamu kayak melepaskan suatu kemelekatan. Justru ketika kamu melepaskan. Dan kamu berserah kepada Tuhan, kepada semesta. Kebahagiaan yang akan kamu dapatkan. Ini energi malam ada bulan. Energi bintang. Petunjuk. Energi bahagia. Ada satu kesulitan. Ada suatu hal yang tidak bisa kamu raih. Atau yang sudah kamu raih dilepas. Ada suatu harapan yang sepertinya kehidupanmu kayak stagnan. Beserah kepada Tuhan. Mendengarkan kata hati. Healing. Kalau emang itu menyakitimu. Happiness. Septembermu benar-benar bisa. Cerah banget. Cerah banget untuk para Virgo. Ya, coba aku tarik klarifikasi ya, Virgo. Ini energi di mana kamu melepaskan. Ini energi di mana kamu bisa melepaskan. Dan no looking back. Tidak lagi melihat ke belakang. Gitu loh, please. Ada The Fool. Ada 9 pedang. Kamu sepertinya, oh my God, sepertinya emang urusan cinta ini ya. Tuh. Energi, happiness. Sepertinya, kalau aku lihat di sini ya. Sorry nih, Virgo. Mungkin ini kebanyakan tentang cinta. Dan di cintamu sepertinya ada suatu pengkhianatan. Sepertinya si dia menghadirkan orang ketiga. Menutupi suatu statusnya dia. Atau ada janji-janji yang belum dia bisa tunaikan. Tapi kamu kayak merasa berat banget hubungan ini. Nah, di September ini, kecerianmu kembali. Ketika kamu memutuskan untuk melepaskan. Untuk lebih memusatkan kebagian itu di dirimu. Seperti digambarkan di hirupan. Dari suatu keadaan di mana kamu merasa terhianati. Merasa terhianati ya. Kayak merasa kekecewaan di situ. Akan berubah menjadi energi matahari di sini. Ketika justru kamu merentangkan tanganmu. Artinya apa? Tuhan pasti ngasih yang terbaik. Yang dilepaskan semesta. Yang dipisahkan semesta. Enggak baik untukmu. Seseorang, kalau aku lihat di sini ya. Bisa saja dua piala ini. Menunjukkan bahwa kedamaian akan kamu dapatkan. Bisa saja ada teman, sahabat, keluarga jiwa yang datang. Membantumu untuk healing ya. Coba aku tarik klarifikasi untuk dua piala ini ya. Lo please, sebentar ya. Ada delapan koin. Aku tarik satu lagi. Oke, ya. Dua tongkat ya. Bisa juga di sini keceriaannya. Aku lihat kamu kayak ada energy traveling ya. Kayak energy road trip gitu loh. Sama teman-teman ya. Bisa dimungkinkan seperti itu. September ceriamu. Atau ketemuan aja hangout. Di satu tempat. Yang dimana kalian kayaknya janjian di satu tempat yang. Itu tuh kayak memorable banget gitu ya. Kayak membuat satu. Dulunya ada satu kenangan. Nah, di dua piala ini. Tadi aku lihat sih emang kalian punya. Suatu permasalahan pelik. Bagi kalian yang. In relationship. Atau malah sekarang kembali single. Aku lihat kamu tetap akan cari ya kok. Mungkin untuk beberapa kasus ada cinta datang. Seseorang yang sepertinya udah lama memperhatikan kamu. Seseorang yang sepertinya punya koneksi kerjaan ya. Seseorang yang sepertinya melihat kamu dengan mata batinnya ya. Melihat kamu bukan hanya dari cantik gantengnya visi kamu tadi. Tapi dari suatu koneksi yang dimana koneksi ini. Si dianya ya merasa kuat. Coba aja nanti kamu komen ya. Kalau Septembermu seperti itu. Nanti balik ke video ini. Terus kamu komen. Oh ya ternyata ada yang menyatakan. Misalnya seperti itu ya. Walaupun aku rasa untuk sebagian tetap. Kalian menikmati kemandirianmu. Meluangkan waktu dengan sahabat. Dengan teman. Ya karena sepertinya masih dalam satu proses healing. Tapi ke depan. Mungkin gak di September. Tapi mungkin di Oktober. Di akhir tahun ini. Dimana kalian sepertinya. Akan meraih sukses ya. Kalau di energy the sun ini. Karena kamu fokus. Dia mungkin juga cinta akan datang. Ya. Cinta datang ketika kamu siap. Ketika kamu udah punya kacamata baru. Dan kekuatan jiwa. Kamu tuh kayak udah punya shield gitu. Tame. Bahwa cinta. Kamu udah ngamologi cinta yang menghianatimu. Cinta yang menguras energimu. Gitu ya. Virgo. Aku lihat sih September ini. Kamu fokus healing. Fokus meraih lagi. Kontrol hidupmu. Dan mendapatkan keceriaan dari sahabat. Dari keluarga jiwamu. Aku lihat juga kamu healing ini. Bisa traveling. Hang out sama teman. Mencapai. Mendapatkan kebahagiaan. Dan mencapai hal tersebut. Dari kekuatan jiwamu sendiri. Jadi digamarkan sembilan tongkat. Walaupun sepertinya. Kamu sempat terjatuh. Mungkin sebelum September ini. Tapi kamu berhasil bangkit. Makasih. Sekali lagi. Kasih love. Kasih jempol. Bye.